Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Kiki Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa apotesis Ayo langsung aja ke alurnya Melihat bilah angin, Lo Seng juga menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya Dan akhirnya menemukan bilah angin hitam Setelah melihat bilah angin hitam mengarah ke arah yang salah Lo Seng menyesuaikan sudutnya dan langsung menuju bilah angin hitam Segera bilah angin yang berisi hukum angin tingkat kelima ini langsung mengenai dada Lo Seng Sehingga mengeluarkan suara teredam Transfer kekuatan Pada saat bilah angin hitam menghantam dadanya Lo Seng tidak lupa menjelajahi gunung Yuan Ji Melalui kehendak dunia Setelah penyelidikan ini Mata Lo Seng sedikit berkedip Dan jejak putih dangkal muncul di bawah gunung kuat Yuan Ji Tapi bila angin yang berisi hukum angin tingkat kelima hanya dapat meningkatkan jejak samar pada gunung Yuan Ji ini sangat besar Jadi Lo Seng tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memotongnya Yang membuat ada bekas depresi di wajah Lo Seng Namun Lo Seng tidak akan menyerah begitu saja Selama hari-hari ini di wilah tengah Lo Seng tidak hanya harus berlatih tetapi juga berharap untuk naik ke alam atas Karena dia juga memahami kebenarannya bahwa segala sesuatu yang dilakukan sebelumnya akan hancur Jika tidak dilakukan terlebih dahulu karena bisa dikumpulkan dengan harga murah Mengapa dia tidak melakukannya Saat Lo Seng terus bergerak maju jumlah bila angin hitam semakin bertambah Dan jumlah bila angin hijau semakin mengecil Pada saat ini lintasan bila angin hitam ini berbeda Lo Seng hanya bisa mencoba menggunakan tubuhnya untuk bertabrakan dengan bila angin hitam Di bawah tabrakan terus menerus ini kekuatan ditransfer langsung ke dasar gunung Yuanqi Sepuluh jalur Seratus jalan Ribuan goresan Di mata orang lain bila angin hitam ini hampir melambangkan keberadaan dewa kematian Tetapi Lo Seng tidak sabar untuk bergegas menuju ke arah mereka Sekarang tabrakan Lo Seng menghancurkan 3000 bila angin hitam Dan dia terus mencerajai gunung Yuanqi Saat ini kekuatan 3000 bila angin yang tak terpenting ini dipindahkan ke dasar gunung Yuanqi oleh Lo Seng Melihat adegan ini Lo Seng terdiam Karena meskipun dipotong oleh ribuan bila angin hitam Hanya tanda tipis yang muncul di gunung Yuanqi Dan gunung besar masa lalu tipis di bagian atas dan tebal di bagian bawah Jika ingin mengopas gunung Yuanqi dari dasarnya Berapa bila angin hitam yang diputuhkan? Bukankah jumlahnya 10 ribu bahkan ratusan juta? Setelah memikirkan hal ini jelas tidak mungkin bagi Lo Seng untuk terus seperti ini Meskipun ada banyak bila angin hitam dalam badai Mereka juga tersebar di lautan bintang yang berkejola Mereka tidak akan pernah bergegas ke Lo Seng Jika dia memukul bila angin hitam itu sendirian Mungkin perlu waktu puluhan tahun untuk mengopas gunung Yuanqi Lagipula Lo Seng tidak memiliki semangat Pak Tuayu untuk memindahkan gunung Tapi dia benar-benar tidak punya waktu Jadi dia hanya bisa terus bergerak lebih dekat dengan pusat lautan bintang yang ganas Pada saat ini Lo Seng pernah memasuki pusat lautan bintang yang ganas Ketika badai berhenti Kecuali beberapa binatang buas yang kuat Dia tidak menemukan sesuatu yang aneh Sekarang badai sedang berkecamuk Binatang buas level 11 itu mungkin tidak berani muncul ke permukaan Dan hanya tersisa bila angin hitam di sekitar mereka Tepas setelah Lo Seng terus maju ribuan mil Matanya tiba-tiba berkedip Dan dia melihat bila angin hitam aneh terbang ke arah ini tidak jauh Bila angin hitam ini mempunyai penampakan yang sama dengan bila angin hitam sebelumnya Namun yang aneh adalah cara perjalanannya Dia terus menghilang dan muncul kembali Sehingga sekilas terlihat tiba-tiba berubah Dan kemudian berubah menjadi hitam lagi Kedua warna itu berkedip secara bergantian Dan hukum angin yang keluar tampaknya lebih kuat Meskipun Lo Seng tidak tahu tingkat kekuatan hukum apa yang terkandung dalam bila angin ini Sejauh ini Lo Seng hanya memperhatikan hukum angin tingkat pertama Adapun bila angin hitam Lo Seng mengetahuinya mulut tujuh orang dari kelas surgawi Bahwa itu adalah hukum angin tingkat kelima Hanya saja kekuatan hukum pada bila angin aneh yang terus berubah warna Dan sepertinya lebih tinggi dari bila angin hitam Jadi Lo Seng hanya bisa memperkirakan bahwa Bila angin ini mengandung hukum angin tingkat ke-6 Jadi Lo Seng sedikit khawatir Dengan kekuatan bila angin hitam mungkin perlu waktu hingga tahun monyet untuk memotong seperti ini Jadi ketika dia melihat bila angin dua warna ini Dia secara alami sangat gembira Naiklah ke atas Saat Lo Seng baru saja bergegas Bila angin yang terus berubah warna telah memotong Lo Seng Kecepatannya sangat tinggi dan sangat kuat Aliran udara yang runtuh di tubuh Lo Seng menyebabkan lautan di bawah Lo Seng tiba-tiba menyebar Sehingga pusaran air yang cukup dalam dapat melihat ke dasarnya Bagaimanapun kekuatan yang dilepaskan sudah sangat menakutkan Dan sebagian besar kekuatan bila angin dua warna telah dipindahkan ke gunung Yuanji oleh Lo Seng Gunung Yuanji yang jauhnya ribuan mil dari Lo Seng tiba-tiba berguncang Namun gunung Yuanji yang berisi kekuatan lima elemen Telah berdiri di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlanya Tapi waktu tidak meninggalkan cecak apapun di gunung ini Baik itu erosi dan hentakan air laut selama hari demi hari Atau bila angin Pemotongan gunung tidak pernah mengguncang gunung tersebut Karena letaknya jauh dari pusat badai Dan tidak terdapat bila angin yang sangat kuat Pada saat ini gunung Yuanji tiba-tiba berguncang Kekuatan besar membelah langsung ke dasar gunung Yang menyebabkan air laut dalam juga langsung bergulung seperti tsunami Bahkan air laut di sekitar gunung Yuanji seperti air mendidih Dengan sejumlah besar bui yang muncul Terlalu banyak gelembungnya dan lautan biru yang semula dibiaskan oleh gelombang-gelombang itu Menjadi warna putih susu Efektif Wajah Lo Seng bahkan lebih gembira Karena meskipun itu hanya bila angin dua warna Tapi itu meninggalkan sayatan hampir 10 kaki di gunung Yuanji Sayatannya sangat tajam Seolah-olah dewa sedang memegang kapak raksasa dan memotong gunung Yuanji secara langsung Jadi kekuatan bila angin dua warna ini tidak terbayangkan oleh Lo Seng Jika tidak ada kekuatan transfer mungkin Lo Seng sendiri akan dipotong menjadi bubuk oleh bila angin dua warna ini Ayo lagi Namun di bawah tatapan Lo Seng dia tidak memproduksi bila angin dua warna Tapi kali ini Lo Seng sudah memiliki harapan di hatinya Karena dia bisa menemukan dua bila angin berwarna di sini Lo Seng dapat terus bergerak menuju pusat badai Jadi dia terus berterbang ke depan Tapi hanya ada beberapa bila angin dua warna di sepanjang jalan Dan Lo Seng tidak melepaskannya setiap saat Setelah menghadapi lusinan bila angin dua warna Celah di dasar gunung Yuanji adalah semakin besar dan besar Tapi setelah ke depan Lo Seng ragu-ragu Entah apa yang ada di tengah badai Tapi dia tidak takut dengan bila angin dua warna Dia takut ada makhluk kuat di tengah badai yang tidak bisa terprovokasi Dan akan merepotkan jika sulit untuk melarikan diri Setelah ragu-ragu sejenak, Lo Seng menggertakan gigi dan terus berlari ke depan Semakin jauh ke depan, jumlah bila angin dua warna bertambah Setiap bila angin dua warna dapat meninggalkan potongan sekitar 10 kaki di gunung dewa Yuanji Meskipun gunung dewa Yuanji sangat besar Namun tetap akan dipotong mengupas lapisan luar gunung Yuanji Jadi mentalitas Lo Seng juga menjadi stabil Tapi setelah Lo Seng maju 200 mil lagi Dia menemukan bila angin baru yang ternyata adalah bila angin emas Yang lebih aneh lagi adalah bila angin emas itu tidak seperti bila angin biasa Menembaki musuh di mana-mana tanpa tujuan Melainkan berkelompok seperti burung migran yang melayan di udara Apakah bila angin ini memiliki kecerdasan? Lo Seng memandangi bila angin emas dengan ekspresi tercengang di wajahnya Bila angin ini hanyalah sesuatu yang dihasilkan dalam badai Semakin kuat bila anginnya, semakin kuat hukum angin yang dikandungnya Namun betapapun kuatnya bila angin tersebut Mustahil menghasilkan kecerdasan spiritual Jadi setelah Lo Seng mengamati dengan hati-hati Dia mengetahui bahwa itu hanya seperti bola angin Meski begitu, ada terlalu banyak hal yang belum terpecahkan di dunia ini Seperti Lo Seng yang telah menggabungkan kehendak dunia Dia awalnya tampak seperti makhluk maha kuasa di dunia ini Tetapi sekarang dia masih sangat bingung Tepat ketika Lo Seng sedang melihat bila angin emas yang terkondensasi Menjadi kelompok dari kejauhan Beberapa bila angin emas benar-benar muncul di hadapan Lo Seng Salah satu bila angin emas berputar-putar di kejauhan Dan kemudian bila angin emas lainnya juga bergerak dan mulailah mengejar Lo Seng Melarikan diri Pada saat ini, Lo Seng hanya memikirkan hal ini di benaknya Tiga ribu bila angin hitam hanya memotong jejak setinggi ibu jari di gunung Yuanji Tapi dengan bila angin dua warna dapat menembus kedalaman sepuluh kaki hanya dengan satu pukulan Kesenjangan kekuatan antara kedua jenis bila angin ini dapat digambarkan pulang ribu kali Ada pun kekuatan bila angin emas ini jika setara dengan puluhan ribu bila angin dua warna Hanya satu yang cukup untuk membelah seluruh gunung Yuanji Jika Lo Seng bisa merayu bila angin emas dia masih sangat senang Bagaimanapun itu bisa menghemat banyak tenaga dan waktu Tapi masalahnya adalah kelompok bila angin emas ini mengejarnya dan saya khawatir ada ratusan dari mereka Meskipun ini lebih dari cukup untuk memotong gunung Yuanji Tapi pertanyaannya adalah Kemana Lo Seng akan mentransfer kekuatan yang meluap-luap ini Jika dia mentransfer ke kerajaan Tuhan atau wilayah tengah Kekuatan mengerikan itu mungkin dapat memotong kerajaan Tuhan menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya Jadi pertama kali Lo Seng memilih untuk melarikan diri Untungnya Lo Seng berhati-hati saat terbang di atasnya Dia cukup jauh dari bila angin emas itu Dia baru saja terbang setelah pertemuan tatap muka Namun meski begitu setelah menemukan kecepatan bila angin emas itu Lo Seng masih sangat ketakutan Sebelumnya jaraknya sangat jauh tapi hanya dengan 10 nafas kemudian Bila angin emas muncul 5 atau 6 mil di belakang Lo Seng Tapi saat ini Lo Seng sedang membuat keputusan di dalam hatinya Jika dia menggunakan transfer kekuatan Dia tidak mau merugikan kerajaan Tuhan Dan bilayah tengah benar-benar terpukul oleh bila angin emas ini Untuk mengejar ketertinggalan Setelah mengupas gunung Yuanji Sekuatir saya hanya bisa mengorbankan benua liar itu Tentu saja Lo Seng punya cara lain Dia juga membawa perintah kata Gen Sehingga dia bisa masuk ke rumah abadi Saat Lo Seng melarikan diri dengan panik Bila angin emas semakin dekat dan dekat Tepat sebelum Lo Seng hendak membuat keputusan Bila angin emas itu tiba-tiba berkeliaran dan membentuk pusur di udara Setelah berputar 180 derajat Dia benar-benar kembali lagi Ini benar-benar cerdas Lo Seng mengelah nafas lega Saat dia melihat bila angin emas itu pergi Bila angin emas ini tidak berani mengejar terlalu jauh Tampaknya mereka melindungi sesuatu Terbang di atas lautan bintang yang bergejolak Keingin tahuan Lo Seng tentang pusat badai menjadi semakin kuat Tetapi dia tidak ingin mati Tidak peduli apa yang ada di dalamnya Ia tidak akan pernah bisa dilahirkan di dunia ini Jutaan dunia termasuk dalam alam bawah Tidak mungkin benda sekuat itu dilahirkan Mungkin dunia ini akan dikorbankan Dan itu akan sulit untuk terjadi Lo Seng mendekati pusat badai Rupakan saja Ayo kita cari bila angin dua warna itu dengan jujur Lo Seng tidak lagi berani mendekati pusat badai Dia hanya menjaga cara yang sesuai Dan terus menerima pukulan dari dua bila angin berwarna Sekarang bila angin dua warna menembus kedalaman sepuluh kaki Seratus Seribu Sepuluh ribu Setengah bulan telah berlalu Dan Tupul O Seng telah dibaptis oleh hampir 30 ribu pila angin dua warna Ada pun bagian bawah gunung Yuwanji pada dasarnya telah terkelupas seluruhnya Tetapi masih ada beberapa tempat di tepinya yang terhubung ke dasar Namun dengan kekuatan Lo Seng saat ini Meskipun gunung Yuwanji hanya satu kaki yang terhubung ke bawah Dia mungkin tidak dapat melakukan apapun Tapi dengan dampak beberapa pila angin dua warna Seluruh gunung Yuwanji akhirnya terkelupas seluruhnya Lo Seng menarik nafas dalam-dalam melirik ke tengah badai Menggelengkan kepalanya meskipun dia merasa ingin tahu Apa yang ada di tengah badai Tapi itu bukanlah tempat yang bisa dia dekati sekarang Jadi dia berbalik Kali ini dia langsung terbang menuju Yuwanji gunung Ribuan menil jauhnya hanya butuh beberapa jam bagi Lo Seng Tak lama kemudian Lo Seng akhirnya mendekati gunung Yuwanji Meskipun dia telah mengamatinya berkali-kali melalui ganda alam semesta Ini adalah pertama kalinya dia mengunjungi gunung Yuwanji secara langsung Sekarang hanya seperenam dari seluruh gunung Yuwanji yang mengapung di atas laut Gunung besar itu tersembunyi di bawah laut Dan hanya puncak gunungnya yang menculang di atas laut Di bawah suara mendesing Lo Seng terbang dan berdiri di puncak gunung Yuwanji Mata Lo Seng tiba-tiba bersinar ketika dia melihat gunung ilai Yuwanji di kakinya Dia mendengar batu ilai Yuwanji yang diambil oleh Hua Chen Putra makota alam ilai di alam rahasia kaisar Dewa setinggi satu orang Sepertinya pas untuk dipasang di puncak gunung Tapi entah bagaimana batu di puncak gunung itu pecah Sekarang dasar gunung Yuwanji telah terkelupas Langkah selanjutnya adalah menyusun pola dewa Dan mengumpulkan gunung tersebut Lagipula gunung besar bukanlah hal yang kecil Menurut metode dalam keajaiban segalanya 33 pola dewa bintang 6 harus diatur di seluruh gunung Yuwanji Untuk menciptakan ruang sumeru untuk mengikatnya Dan kemudian di dalam itu bisa disempurnakan Memikirkan hal ini Lo Seng mengeluarkan barang-barang Yang disiapkan di cincin sumi satu persatu Dan kemudian dengan kuat mencetak pola dewa di puncak gunung Yuwanji Setelah menempelkan baris pertama Lo Seng melompat dan bergegas turun melawan ombak yang bergulung-gulung dengan ganas Kemudian pola dewa di tangannya juga dilacak di sekitar gunung Awalnya berjalan sangat lancar Tetapi saat Lo Seng berkonsentrasi untuk menggosok pola dewa Lusinan makhluk menyapu Lo Seng di laut dalam Meskipun transmisi suara di laut tidak lancar Lo Seng hanya merasakan ketidaknormalan aliran air di belakangnya Setelah menoleh lurus ke bawah dan tiba-tiba mereka kening Sial! Binatang buas tingkat 10 Bagaimanapun binatang buas tingkat 10 setara dan keberadaan seorang pejuang di alam hidup dan mati Lagipula gunung Yuwanji telah berada di sini entah sudah berapa tahun Di bawah laut secara alami ada banyak makhluk yang mengandalkan gunung Yuwanji untuk bertahan hidup Setelah binatang buas itu mengetahui bahwa Lo Seng sedang mendekati gunung Yuwanji Mereka langsung menyerang Lo Seng Di antara binatang buas level 10 ini ada ikan aneh yang jelek Serta gurita dengan tubuh besar dan tubuh lunak Tetapi setiap bagian tubuhnya ditutupi dengan kiki hitam Ada pun beberapa hal aneh Lo Seng tidak dapat mengenalinya sama sekali Mencari kematian Lo Seng sama sekali tidak mempertimbangkan binatang buas ini Di matanya bahkan binatang buas yang sebanding dengan alam hidup dan mati Mereka tidak berbeda dengan ikan biasa Tapi kali ini Lo Seng benar-benar ingin berlatih dengan binatang buas ini Kemudian energi kacau didantiannya tersapu Dan Lo Seng sudah memiliki pedang panjang di tangannya Di bawah suara mendesing niat pedang gitu yang didorong oleh energi kekacauan Membentuk seragensi klon abu-abu Menembakkan busa-busa kecil ke dalam air Tepat di bawah suara yang teredam Kelompok binatang buas pertama yang menyerbu telah dipotong menjadi potong-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh Lo Seng Ketajamannya bahkan di luar dugaan Lo Seng Setelah menggantikan energi sebenarnya di dalam tubuh Lo Seng kekuatannya telah mengalami perubahan kualitatif Tapi sekarang dia hanya menghadapi monster level 10 Meskipun monster ini sebanding dengan alam hidup dan mati Kecerdasan mereka jauh lebih rendah daripada prajurit manusia Namun energi kekacauan juga memiliki kelemahan Yuan sejati diciptakan dengan merebut energi langit dan bumi Jika Yuan sejati seorang pejuang habis Dia dapat terus menyerap vitalitas langit dan bumi untuk mengisinya kembali Jika dia ingin mengisinya kembali dengan cepat Dia dapat menggunakan batu Yuan sejati Tapi energi kekacauan agak merebutkan Tampaknya itu hanya dapat dipraktekan secara diam-diam di dalam tubuh sendiri Namun menurut kesimpulan Sam Master pada kenyataannya Segala sesuatu di dunia berevolusi dari kekacauan Sehingga semuanya dapat dikembalikan kekacauan Pada saat itu secara alami tidak mungkin melakukan hal ajaib seperti itu Lo Seng hanya bisa mentelor kekurangan ini untuk saat ini Setelah budang ini membunuh lusinan binatang buas di depan Bagaimana mungkin binatang buas tingkat 10 dan bahkan beberapa binatang buas tingkat 9 di belakang Tidak memahami betapa kuatnya Lo Seng Saat ini mereka semua melarikan diri Adapun Lo Seng dia terlalu malas untuk mengejarnya Dia tidak tahu alasan mengapa binatang buas ini menyerangnya Mungkin mereka tahu bahwa Lo Seng ingin mengambil kunung Juan Chi Tidak peduli apa dia telah menghancurkan rumah-rumahnya yang mereka tinggali selama beribuan tahun Jika para binatang buas ini tidak menyerangnya tanpa berpikir Lo Seng tidak akan mau membunuh Setelah mengusir binatang buas Lo Seng dengan cepat mengatur semua pola dewa Setelah persiapan ini selesai Lo Seng mulai mengaktifkan pola dewa sesuai dengan metode yang dicatat dalam buku keajaiban Segalanya dan kemudian dia setelah kembali ke puncak kunung Dewa Juan Chi Dia mengaktifkan pola dewa A terakhir Tiba-tiba Lo Seng menampar kunung Juan Chi di bawah dan berkata di mulutnya Bangun Segera pola dewa yang spesifik ini meletus menjadi lingkaran cahaya samar Pada saat yang sama mengelilingi seluruh kunung Juan Chi Setelah itu seluruh Juan Chi Sen kemetar dan perlahan bangkit dari laut Meskipun penampakan kunung Juan Chi hampir sama dengan kunung biasa Tingginya sekitar seribu kaki Tapi bobot keseluruhannya pasti jauh lebih berat dari kunung biasa Karena kunung biasa terbuat dari pebatuan Namun kunung Juan Chi terbuat dari batu lima elemen Namun meskipun batu ilai Juan Chi kuat Sebenarnya tidak terlalu berat Alasan utamanya adalah karena mengandung kekuatan lima elemen Yang berarti tidak ada hukum yang dapat menyerangnya Sehingga menunjukkan sifatnya yang tidak dapat dihancurkan Seperti beberapa puncak kunung lainnya Gunung ini kaya akan biji besi Dan beratnya mungkin jauh lebih berat daripada kunung Juan Chi Tetapi puncak gunung semacam itu tidak ada kunanya Dan Lo Seng secara alami tidak dapat memurnikannya Saat Lo Seng terus meninggi Gunung yang terpenam di laut secara bertambah tinggi Dan seluruh gunung akhirnya meninggalkan laut Beberapa makhluk yang berkumpul di kunung Juan Chi Meninggalkan sarangnya dan melompat ke laut Pada saat ini jari Lo Seng mencintikan Dan puluhan tetes darah keluar dari tubuhnya Seni memurikan darah Untuk mengambil alih gunung Juan Chi ini Tidak hanya membutuhkan penempatan pola Dewa Bintang 6 Tetapi yang terpenting adalah teknik pemurnian darah Yang tercatat dalam buku segala keajaiban Ketika air darah melompat keluar dari tubuh Lo Seng Perlahan-lahan berputar di udara Menurut pengoperasian teknik pemurnian darah Air darah bergabung satu sama lain Dan segera membentuk aliran darah seukuran terapak tangan Sekarang, runa pemurnian darah masih berputar terus-menerus Dan pada saat yang sama menutupi seluruh gunung Juan Chi Secara umum sulit untuk mengumpulkan objek Dengan lima elemen seperti gunung Juan Chi Karena apapun jenis kekuatan hukum yang digunakan Dia tidak dapat bereaksi sepenuhnya dengan gunung Juan Chi Namun teknik pemurnian darah dapat digunakan untuk memurnikan gunung Juan Chi Dan hasilnya juga sangat luar biasa Oleh karena itu, Lo Seng juga semakin mengakumi tuannya Tetapi dia tidak tahu apakah berbagai teknik rahasia dalam keajaiban Segalanya diciptakan oleh tuannya Atau apakah dia mengumpulkannya saat pepergian Saat runa pemurnian darah Lo Seng menghantam gunung-gunung Juan Chi Dengan jelas, kecepatan putaran seluruh gunung Ila Yuan Chi Juga meningkat dengan cepat Tapi ada perbedaan dari tekanan darah sebelumnya Dari putaran runa pemurnian darah Namun dengan gunung sebesar itu yang berputar Kekuatannya secara alami berbeda Saat gunung itu berputar Ia juga mengeluarkan suara angin dari waktu ke waktu Ada beberapa bila angin berwarna biru muda yang menghantam gunung Meletus menjadi suara yang teredam Ketika runa pemurnian darah ditanam Koneksi tertentu dibuat dengan Lo Seng Tetapi koneksi ini berasal dari hubungan antara Lo Seng dan runa pemurnian darah Bagaimanapun runa pemurnian darah diciptakan oleh Lo Seng Jadi koneksi ini juga sangat lemah Dan Lo Seng tidak dapat mengendalikan gunung Juan Chi sama sekali Pada saat ini 33 pola dewa di sekitar gunung meledak dengan cahaya terang secara bersamaan Kemudian kekuatan yang terkandung dalam masing-masing dari 33 pola ilahi juga berbeda Bagaimanapun Lo Seng juga menghabiskan banyak waktu untuk membuat pola dewa bintang 6 ini King Wang menganalisis bahwa tujuan dari 33 tayang dewa ini adalah untuk sementara waktu menekan kekuatan 5 elemen di gunung Juan Chi Hanya dengan cara ini, tanda pemurnian darah dapat sepenuhnya terbenam di dalamnya Dan sekarang seperti yang dikatakan King Long Awalnya ada beberapa warna yang mengalir perlahan di gunung Juan Chi Tetapi saat 33 pola dewa mulai berlaku 5 elemen di seluruh gunung dewa Juan Chi kekuatan tiba-tiba berhenti mengalir Sehingga gunung yang awalnya berwarna campuran Sehingga gunung yang awalnya berwarna campuran berubah total menjadi gunung kuning pucat saat ini Kekuatan 5 elemen menghilang Wajah Lo Seng berubah Dan merasa bahwa 4 kekuatan lainnya dan 5 elemen menghilang sepenuhnya Hanya kekuatan hukum bumi yang tersisa di seluruh gunung dalam sekejap Seolah-olah gunung suci Juan Chi ini berubah menjadi gunung bumi biasa Sehingga pada saat ini beberapa pila angin berwarna biru muda mengantam gunung Juan Chi Segera membuat penyok yang dalam pada gunung bumi Sebelumnya, pila angin jenis ini yang hanya berisi hukum angin tingkat kedua Tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada gunung Juan Chi Bahkan kekuatan pila angin hitam hanya meninggalkan cecak sekitar di atasnya Namun transformasi gunung Juan Chi hanya bersifat sementara Jika kekuatan 5 elemennya tidak ditekan dengan cara ini Menaklukkan gunung Juan Chi hanyalah angin-angan Orang yang bisa menemukan metode seperti itu untuk menaklukkan gunung Juan Chi Pastilah seorang jenius Yinglong yang menyestikan adegan ini di penak Lo Seng juga bergumam Sementara kekuatan 5 elemen gunung Juan Chi ditekan itu sudah siap untuk disempurnakan Pada saat ini Lo Seng membuat beberapa cetakan tangan misterius di tangannya Dan tanda pemurnian darah yang awalnya tercetak di gunung Juan Chi Kemudian dia tenggelam menuju bagian dalam gunung Gunakan alam Sumeru untuk menggambar dunia ke 6 arah Kumpulkan Pada saat ini di antara 33 pola dewa bintang 6 Ada 6 pola dewa yang meletus dengan kekuatan hukum ruang yang dasyat Kekuatan hukum ruang tersebut langsung menyebar secara instan Membentuk dunia 6 dimensi yang meliputi gunung Juan Chi Ini sebenarnya adalah ruang Sumeru Dan gunung Juan Chi termasuk dalam ruang Sumeru Saat ruang Sumeru beransur-ansur stabil 6 ruang mulai menyusut dengan cepat Dan seluruh gunung Juan Chi juga menjadi lebih kecil secara proporsional Pada saat yang sama kecepatan rotasi menjadi semakin cepat Gunung setinggi 1000 kaki berada di depan Lo Seng Di sana berubah menjadi bukit mini seukuran telapak tangan Masih berputar-putar dan permukaannya masih berwarna kuning tanah Setelah menekan kekuatan 5 elemen akan membutuhkan waktu untuk pulih Lo Seng tidak memperdulikannya Selama energi dalam pola dewa bintang 6 itu habis Gunung Juan Chi secara alami akan kembali ke aslinya penampilan Memegang bukit mini yang terus berputar di tangannya Lo Seng juga menunjukkan senyum puas di wajahnya Di bawah situasi di mana kekuatan 5 elemen ditekan Gunung Juan Chi ini memang tidak berguna Bahkan orang kuat di alam hidup dan mati dapat menghantamkannya Hanya saja cara menekan kekuatan 5 elemen bukanlah sesuatu yang terpikirkan oleh orang awam Itu hanya tercatat dalam buku keajiban segala sesuatu Sama seperti alasan mengapa King Long meratapinya Dia juga merasa saat menggunakan 33 pola dewa bintang 6 Sungguh menajukan Karena itu dapat membuat Gunung Juan Chi bisa kehilangan kekuatan 5 elemen Dan mengubahnya menjadi hukum bumi murni Anda harus tahu bahwa sejauh yang diketahui King Long Ada banyak penghalang tanah suci di dunia atas Yang menggunakan kekuatan 5 elemen Untuk membangun formasi pelindung sekte Justru karena kekuatan 5 elemen tidak memiliki kelemahan mutlak Oleh karena itu 33 pola dewa ini tidak hanya dapat digunakan Untuk menghancurkan kekuatan 5 elemen Gunung Juan Chi Tetapi jika formasi pelindung sekte yang kuat itu menghadapi metode ini Mereka mungkin menjadi rapuh seperti kulit telur Dan seberapa kuat Gunung Juan Chi yang telah memulihkan kekuatan 5 elemen Tentu saja orang yang kuat di alam laut dewa Tidak ada hubungannya dengan gunung ini Bahkan orang yang kuat di alam dewa Hanya bisa menghela nafas ketika dia bertemu dengan gunung besar ini Seolah-olah kekuatan yang terlihat akan sangat buruk Karena untuk menghancurkan Itu membutuhkan kekuatan hukum tingkat ke-6 dan ke-7 Tapi tidak banyak orang kuat dengan kekuatan hukum semacam ini Bahkan di dunia atas Jadi Gunung Juan Chi pasti akan menjadi batuan besar bagi Loseng Setelah mendapatkan Gunung Juan Chi kali ini Tujuan Loseng telah tercapeh Tetapi ketika dia baru saja menghapulkan Gunung Juan Chi Jantungnya tiba-tiba melonjak Dan dia tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman di dalam batinya Seseorang mematamatai saya Maus yang melihatkan kening meliriknya Dan pada saat yang sama persepsinya langsung menyebar Tapi selain bila angin melesat dan ombak bergulung Tetapi tidak ada apapun di antara langit dan bumi Ada pun makhluk di lautan bintang yang ganas Mereka sudah merasakan sakitnya serangan Loseng Dan kali ini mereka bersembunyi Setelah dia tidak menemukan makhluk hidup yang memata-matainya Loseng lebih waspada Pada saat ini sebuah lubang tiba-tiba terbuka di ruang tidak jauh di belakang Loseng Ruang itu benar-benar terbuka Ada kegelapan di ruang angkasa yang tidak dapat dijangkau oleh matahari Kemudian kait hitam panjang melesat keluar dan langsung menuju ke arah Loseng Oke deh kakak sampai disini dulu cerita kali ini Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak semua selalu keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya Amin Amin Terima kasih